Halo BDKers Kebijakan lockdown di beberapa negara akibat pandemi COVID-19 membuat beberapa binatang muncul ke tempat yang kini sepi dari aktivitas manusia. Beberapa kemunculan binatang tersebut cukup mengejutkan, karena selama ini sudah jarang terlihat. Halo BDKers video kali ini akan menghadirkan kejadian-kejadian ketika hewan menginvasi manusia. Seperti apa kejadiannya? Jadi kita bongkar. Bayangkan BDKers, kamu sedang lewat di jalan, terus harus berhenti karena ada bebek yang mau lewat. Eh, bukan cuma seekor lho, tapi ribuan. Nah, itu yang terjadi saban hari di kota Taizhou, China. Seorang petani menggiri 5.000 bebeknya ke tempat tujuan dan membuat macet jalanan. Luar biasanya! Sang petani hanya menggunakan tongkat dan menggiri bebeknya sejauh 3 per 4 mil. Orang-orang yang kebetulan lewat hanya bisa menahan laju kendaraan sambil mendahulukan para unggas ini. Permisi ya, numpang lewat. Serbuan Belalang Jika di banyak negara terjadi krisis ekonomi karena pandemi COVID-19, di India dan Pakistan justru karena persoalan lain. Dua negara tetangga itu mengalami krisis tambahan karena serbuan Belalang Gurun. Akhir Mei lalu, tak tanggung-tanggung BDKers, para Belalang itu sudah menghancurkan 60 distrik di 3 provinsi di Pakistan. Dan sekitar 50.000 hektare lahan di India. Konon, ini adalah serangan Belalang terburuk selama 3 dekade terakhir. Pasukan Ayam Serbuan hewan kali ini kembali terjadi di China setelah para debebek kini giliran pasukan ayam. Seorang peternak bernama Sang King Chun setiap hari memberi makan 70.000 ekor ayam miliknya. Selain untuk memberi makan, itu juga dilakukan agar ayam-ayamnya lebih banyak bergerak. So, ayamnya akan lebih sehat badi, girls. Nah, kalau dilihat sekilas pemandangan Sang King Chun memberikan makan ayam-ayamnya, terlihat seperti seorang jeneral memimpin 70.000 pasukannya. Kawanan Lalat Capung Sekali dalam setahun, Lalat Capung atau Mayfly akan muncul secara bergerombol. Terutama di sekitar sungai Mississippi Amerika Serikat. Tak tangguh-tanggu pedigir sejumlah mencapai jutaan ekor dan akan hingga di berbagai tempat. Dari jalanan, mobil, hingga bangunan akan tertutupi Lalat Capung ini. Untungnya, mereka tak berumur panjang. Usia Lalat Capung maksimal hanya 24 jam. Ya, hidup boleh singkat, tapi setidaknya sempat bikin heboh. Serbuan Lebah Satu kejadian unik pernah terjadi pada 2016 di salah satu kota Wales. Tepatnya di depan sebuah sualayan. Rombongan lebah menyirbu dan hingga di satu mobil yang terparkir. Tak tangguh-tangguh, ada 20.000 ekor lebah menyirbu mobil tersebut. Dan usut punya usut, ternyata sang ratu lebah terjebak di dalam mobil, sehingga diikuti oleh ribuan lebah yang lain. Migrasi Kupu-Kupu Dari Chris tahu nggak sih kalau kupu-kupu juga bermigrasi? Terutama saat musim dingin. Para kupu-kupu ini akan pindah dan mencari tempat yang lebih hangat. Dalam jutaan kupu-kupu jenis monar setiap tahun bermigrasi dari Amerika dan Kanada menuju Meksiko yang lebih hangat. Total jarak tempuhnya mencapai 4.500 km. Bagi daerah-daerah yang dilalui, tentu menjadi pemandangan yang sangat menarik ya. Dalam pedagisi telah kejadian-kejadian ketika hewan menginvasi manusia. Bagaimanapun, bumi ini bukan cuma milik manusia ya, tapi juga berbagai hewan. Di antara mereka, ada yang harus melakukan berbagai adaptasi dan sering menginvasi ruang-ruang yang selama ini digunakan manusia. Manusia sudah sepatutnya mau berbagi ruang dengan berbagai hewan tersebut. Ya nggak sih, BDK? Bagi dari video tadi, mana yang paling menarik perhatianmu? Bagikan jawabannya di kolom komentar. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.